Intro Disiarkan langsung dari Studio Grand Metro TV Inilah debat terbuka calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten Dibandu dua moderator pada Pilpres lalu Seorang cendikiawan muslim yang pernah menjabat Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dua periode Prof. Dr. Komaruddin Hidayat Didampingi seorang pakar hukum tata negara dan Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada Dr. Zainal Arifin Mohtar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam suhadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada Malam ini adalah momen penting bagi pesta demokrasi kita Khususnya bagi masyarakat Banten Saya Komaruddin Hidayat Dan saya Zainal Arifin Mohtar Kami akan memandu debat publik calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten Sebelum kita memulai acara debat Kami mengundang Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Bapak Agus Supriyatna Saya persilahkan untuk memberikan sambutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Nomor 1 Bapak Haji Wahidin Halim Dan Bapak Haji Andika Hajrumi Yang terhormat Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Nomor 2 Bapak Haji Rano Karno Dan Bapak Haji Mbai Mulya Sarif Yang terhormat Para tim pakar Beserta moderator Debat calon gubernur dan wakil gubernur Banten Tahun 2017 Yang terhormat Teman-teman Komisi Rekapio Provinsi Banten Pimpinan bawah selu Banten Beserta hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan Marilah kita panjatkan puja dan puji ke darat Allah Bahwa pada malam hari ini Kita akan menyaksikan Kegiatan debat publik Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Kegiatan ini merupakan Diatur di dalam peraturan KPU nomor 12 Tahun 2016 Tentang kampanye Terutama di pasal 21 Sehingga Kegiatan ini merupakan Kegiatan yang dipasilitasi oleh KPU Provinsi Banten Pada putaran pertama ini KPU Banten memilih topik Dengan peningkatan kesejahteraan Dan pelayanan publik Serta pemberdayaan perempuan Dengan tema ini Masyarakat Banten Mari kita saksikan Dan kita perhatikan Secara seksama Apa yang disampaikan oleh Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Sehingga dengan kita menyaksikan Kegiatan ini Kita bisa memilah dan memilih Terkait dengan pilihan yang akan dipilih Pada tanggal 15 Februari 2017 Sehingga masyarakat Dengan menyaksikan kegiatan ini Bagian daripada proses pendidikan politik Bagi masyarakat Banten Masyarakat Banten lah yang akan menentukan pilihannya Masyarakat Banten lah yang akan menentukan Pilihan pada tanggal 15 Februari 2017 Sehingga rakyat Banten lah yang berdaulat Untuk memilih para calon pemimpinnya Maka dengan demikian KPU Banten mengharapkan Kepada masyarakat Banten Untuk menyaksikan acara debat ini Kalau tidak bisa hadir di televisi ini Juga bisa menyaksikan Di rumahnya masing-masing Mudah-mudahan kegiatan ini Berjalan dengan baik dan lancar Saya kira itu saja terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih mas Agus Silahkan kembali ke tempat Adin sekalian Pemilihan kepala daerah provinsi Banten ini Ada dua pasangan calon Sebelum kami hadirkan mereka Kita secan dulu profil singkat Dari masing-masing pasangan Yaitu calon gubernur dan wakil gubernur Banten Periode 2017 sampai 2022 Berikut ini profilnya Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Resmi ditetapkan KPUD Banten Pada 24 Oktober 2016 Pemilihan umum daerah Banten tahun ini Tidak diwarnai oleh calon independen Melainkan dua pasangan calon yang diusung langsung oleh partai Komisi pemilihan umum Banten Melakukan pengulian nomor urut calon gubernur Dan calon wakil gubernur Hingga pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumi Ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur Dan wakil gubernur nomor urut satu Sementara pasangan Ranokano dan Mbaim Mulya Syarif Di nomor urut dua Calon gubernur Wahidin Halim Mendapatkan dukungan dari tujuh partai politik Yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional Wahidin Halim yang pernah menjabat sebagai wali kota Tanggerang selama dua periode ini Didampingi Andika Hazrumi yang merupakan mantan anggota DPD RI periode 2009 hingga 2014 Pasangan ini bercita-cita meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat Banten Di nomor urut dua Ranokano gubernur petahana maju bersama tokoh dan aktivis organisasi Islam di Banten Mbaim Mulya Syarif Pasangan ini diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan Dengan misi dan visi memantapkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi berkualitas, daya sang daerah, dan pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Banten Anda sudah saksikan Dengan demikian kami undang Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten Semuanya bapak-bapak Jadi mohon maaf bapak semua dan semuanya bergelar haji Pasangan nomor urut satu Wahidin Halim dan Andika Hazrumi Dan pasangan nomor urut dua Ranokano dan Mbaim Mulya Syarif Kami persilahkan untuk masuk ke ting Silahkan mengambil podium masing-masing Pemirsa sekalian inilah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Kita saksikan bersama terutama para pemirsa TV di rumah Sebelum memulai debat terbuka ini Untuk memperkuat rasa cinta tanah air kita Kita akan nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya Dan para hadirin dimohon untuk berdiri 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton